Anak-anak yang terkasih jumpa lagi di The Gias Channel bersama Bapak Gia Yang tentunya sudah tidak asing karena berjenggot yang panjang Dan cukup menarik Baiklah supaya tidak terlalu memusankan Bapak akan memulai Menyampaikan beberapa poin penting Dalam pelajaran kita minggu lalu Yang Bapak sudah sampaikan di kelas Nah anak-anak bisa menyaksikan kembali Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami Atau kurang dimengerti Kalau ada pertanyaan juga boleh di komen di bawah video ini Oke tema kita minggu lalu Kita membahas tentang Roh Kudus menguatkan para rasul Nah anak-anak tentu saja sudah memiliki pengetahuan yang lebih banyak Karena sekarang dapat dibaca atau diakses di mana saja pelajaran tentang ini Tetapi pada kesempatan ini Bapak hanya menyampaikan beberapa saja Yang Bapak anggap penting Nah anak-anak seperti kita ketahui Tema kita kali ini mempunyai beberapa tujuan Yang ingin kita capai Dalam pelajaran ini Yang pertama Supaya kita mampu memahami perubahan yang terjadi Dalam diri para murid Yang ketakutan karena penyaliban Yang terjadi Dalam diri Yesus Kemudian juga yang kedua Kita diajak Kita diajak Untuk melihat perubahan dalam diri para murid Setelah mereka Melihat kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga Selanjutnya Kita juga diajak untuk melihat karya roh kudus Dalam diri kita Sehingga kita selalu berani Berbuat baik dan membela kebenaran Nah Seperti yang kita ketahui Dalam tema sebelumnya Tema pertama Kita telah mempelajari Tentang bagaimana Yesus menderita Sersara wafat dan bangkit Ketika Yesus wafat di kayu salib di Golgota Para murid ketakutan Dan banyak dari mereka Mengundurkan diri dari mengikuti Yesus Dan kembali Menjadi nelayan Ada juga yang kembali ke kampung halamannya Di Emmaus Ada juga yang kembali di Jerusalem Atau Galilea Namun Seperti yang telah Dinubuatkan oleh Yesus Bahwa pada hari ketiga setelah kematiannya Ia akan bangkit Maka Setelah kebangkitannya Yesus menampakkan diri kepada wanita-wanita Atau pengikut-pengikutnya Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain Dan juga Dengan para murid Nah Yesus menampakkan diri Selama 40 hari Setelah Pasca Dan setelah itu Pada hari kelima puluh Pada saat hari raya Pondok Daun Atau perayaan peringatan Allah Memberikan dua loh batu Yang berisi 10 firman Allah Yesus Menepati janjinya dengan Turunnya roh kudus Kepada Para murid Sehingga Menguatkan mereka Yang sedang berada dalam Ketakutan dan kesulitan Selanjutnya Kita bisa membandingkan Dua perubahan Dari para murid Yang pertama adalah Ketika Mereka Melihat penyaliban Yesus Dan yang kedua Ketika mereka Melihat Yesus telah bangkit Ketika mereka Melihat penyaliban Yesus Para murid Merasa ketakutan Melarikan diri Bersembunyi Dan juga Seperti yang Telah kita ketahui tadi Mereka pulang kampung Tetapi setelah Kebangkitan Yesus Rasul-rasul mulai Menampakkan diri Dan tidak lagi Bersembunyi Atau tidak takut Terhadap orang-orang banyak Kemudian Dalam Suatu kesempatan Yesus hadir Di tengah-tengah mereka Dan berkata Jangan takut Damai sejahtera Bagi kamu Kemudian Para murid Sejak itu Mulai Melihat Bahwa Kebangkitan adalah Suatu Kejadian nyata Dan kebangkitan Yesus Adalah sungguh-sungguh Terjadi Selanjutnya Ada dua poin Poin besar Atau hal Penting Yang Menjadi perubahan Besar Bagi Para murid Setelah kebangkitan Dan roh kudus Turun Yang pertama Adalah Mereka hidup Bersaudara Saling berbagi Dan hidup Dalam persatuan Yang erat Tentu saja Perubahan Perubahan besar Dalam diri Para murid Ini juga Anak-anak Dan kita semua Sering melakukan Terutama Kemarin Ketika Ada saudara-saudara Kita yang kebanjiran Kita memberikan Derma Untuk membantu Mereka Dalam rupa Mengumpulkan Kolektor Kemudian Juga Hidup Saling bersaudara Seperti yang Bapak sudah Sampaikan Di dalam kelas Bahwa kita Bersaudara Dengan siapapun Tanpa Membeda-bedakan Dari Etnis mana Dari suku mana Dari agama Manapun Kita semua Saudara Dan kita Menjalin Persaudaraan Dengan Tulus Kemudian Yang dapat Kita teladani Dari perubahan Hidup para rasul Adalah juga Hidup dalam Persatuan Nah Anak-anak yang terkasih Akhir-akhir ini Kita sering Menyanyikan lagu Indonesia Raya Karena Untuk Membina Atau untuk Mendidik kita Supaya kita Lebih mencintai Tanah air kita Kita tahu Bahwa Indonesia ini Kaya akan Persatuan Kaya akan Budaya Kaya akan Suku Ras dan Golongan Maka kita Semua Bersatu dalam Yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia Nah Patut kita Teladani Apa yang Dilakukan oleh Para rasul Mereka selalu Hidup dalam Persatuan Meskipun Mereka berbeda-beda Ada Yang tua Ada yang muda Ada laki-laki Ada perempuan Karena pada Kenyataannya Perbedaan itu Adalah Ciptaan Tuhan Juga Maka kita Menganggap itu Suatu hal Yang biasa Dan kita terima Sebagai anugerah Dari Tuhan Kemudian yang kedua Perubahan yang Dialami oleh Para murid Adalah Mereka berani Menjadi saksi Kebangkitan Yesus Dan mewartakan Kerajaan Allah Ke segala Penjuru bumi Nah ini juga Kita bisa Saksikan Dan kita Bisa lihat Di media Manapun Tentang Kisah kehidupan Para murid Yesus Yang mengabarkan Injil Dimanapun Mereka berada Baik melalui Tutur kata Dan juga Perbuatan mereka Nah bahkan Sampai kehidupan Mereka Terancam Mereka Tetap Mewartakan Kebaikan Kebaikan Dan Mewartakan Hidup Dalam Persaudaraan Saling Berbagi Dan Dalam Persatuan Yang Terat Oleh sebab itu Marilah kita Teladani Apa yang Sudah Diteladankan Oleh para Rasul Dalam Pembahasan Ini Kemudian Anak-anak Yang terkasih Bapak juga Dalam kelas Pernah menjelaskan Bahwa pada Hari kelima puluh Setelah Pasca Itu adalah Peristiwa Dimana Orkudus Yang dijanjikan Oleh Yesus Turun di atas Para rasul Dalam rupa Tiupan angin keras Dan lidah-lidah api Yang bertebaran Di atas Para murid Seperti kita ketahui Angin adalah Lambang kehidupan Kemudian Api adalah Lambang semangat Maka Kita Juga Diajak Untuk terus Semangat Dalam Cinta kasih Persaudaraan Dan Semangat Berbagi Kemudian Para murid Lalu dipenuhi oleh Rokudus Dan mulai berkata-kata Dalam bahasa Yang dipahami Semua orang Seperti Anak-anak bisa baca Dalam kisah para rasul Disana mereka Bisa berbahasa Bahasa Dimana mereka Tidak tinggal Di tempat itu Atau mereka Tidak mempelajari Bahasa itu Tapi mereka Bisa Menggunakan Bahasa itu Lebih dari itu Yesus mengajak kita Sebenarnya Bahasa yang Hendaknya kita pakai Adalah Bahasa Cinta kasih Maka tidak heran Kalau ada Seorang yang menciptakan Lagu Tentang Dengan berjudul Bahasa Cinta kasih Maka Itu sebenarnya Menggambarkan Atau Memberikan kita Gambaran Bagaimana Yesus mengajarkan Cinta kasih Nah Kehadiran Roh Kudus ini Menjadikan Para murid Berani Mewartakan Yesus Dan Kerajaan Allah Dan hidup Bersaudara Satu sama lain Maka dari itu Anak-anak Jangan Henti-hentinya Kita Mewartakan Kebaikan Membawa Kebaikan Memberikan Teladan Kepada orang-orang Di sekitar kita Dan Bersaudara Dengan Siapapun Selanjutnya Peranan Roh Kudus Yang dicurahkan Untuk kita Pertama Memberi semangat Kepada kita Untuk bangkit Ketika kita Sedang mengalami Kutus asa Kedua Mendorong kita Untuk berani Mewartakan Kerajaan Allah Yaitu Dimana Dunia Penuh dengan Cinta kasih Persaudaraan Dan Persatuan Yang ketiga Mendorong kita Untuk berbuat baik Dan hidup Bersaudara Dengan semua orang Dari berbagai Suku Agama Ras dan Budaya Maka Marilah kita Mengamalkan Apa yang Kita pelajari Pada minggu lalu Dan Semoga Itu menjadi bekal Bagi kita Untuk masa depan kita Yang lebih baik Bapak ingatkan kembali Bahwa Yesus Mengajak kita Untuk saling mencintai Saling bersaudara Dan saling Menjaga persatuan Oleh sebab itu Anak-anak juga Perlu Belajar tentang Bagaimana Merawat Persatuan Persatuan dengan Teman-teman kita Yaitu Dengan tidak Melakukan Tindakan-tindakan Membuli Atau Mengejek teman Kita harus Mengasihi Teman-teman kita Karena mereka Juga sama-sama Ciptaan Tuhan Yang mulia Oleh sebab itu Tidak masuk Tidak masuk Pada hari Ada pelajaran Bapak Bisa disaksikan Kembali Juga bisa diambil Sebagai jawaban Apabila ada Soal-soal yang Diperlukan Perlu dijawab Dan juga Bisa bertanya Melalui channel ini Kepada Bapak Untuk Kalau ada pertanyaan Tentang tema kita Kali ini Salam sejahtera Untuk kita semua Dan Sampai jumpa Dengan Bapak Gia Terganteng Di Tersisi Fireta